Ini merupakan CCTV aksi pelaku sebelum diringkus personil Satres Krim Paul Restabis Medan. Pelaku berupaya mencuri sepeda motor di depan salon Jalan Melati Raya Medan. Namun aksi pelaku gagal karena langsung diseregap seorang wanita yang merupakan pemilik motor. Dalam video, korban terlihat mengejar pelaku, kemudian menendam pelaku hingga terseret. Saat motor terjatuh, korban juga sempat memukul pelaku. Melihat situasi tidak kondusif, pelaku kemudian kabur melarikan diri. Dua pekan dalam pengajaran, pelaku berinisial PP akhirnya diringkus di kota Binjai. Pelaku terpaksa ditembak di bagian kakinya karena berupaya kabur dan melawan petugas. Kapol Restabis Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arief Setiawan menyebut dalam menjalankan aksinya, pelaku dibantu tiga rekannya masing-masing bertugas memantau lokasi dan membonceng pelaku. Komplotan pencuri motor ini disebutkan sudah beraksi di delapan tempat berbeda di kota Medan. Pelaku juga sering melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Tapi tetap menjalankan. Kak Ruth ini bisa menggagalkan dengan cara menerkam. Menerjang, kemudian menarik pelaku, tapi pelaku kabur dan betul faktanya bahwa pelaku melakukan empat orang ya. Waktu itu ada temannya ya, ada merekannya yang bagi tugas. Dan kemudian setelah kita melakukan identifikasi, kita bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Pelaku yang sudah ditangkap kini terancam penjara 12 tahun dijerat dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan.